Oke teman-teman, di video pertama saya sudah info bahwa kita akan lihat camper pen di mobil saya dan sekarang sudah jadi, kita lihat ke dalemannya ya Nah, seperti inilah camper pen di mobil saya ini bisa lihat sekeliling kecil, tapi nanti kita kalau sudah buka bisa jadi lebar Nah, di sini ada tiga tarikan laci ya, ini hanya bukaan saja kita lihat di sini ada tempat apa Nah, di sini tempat untuk masak ya ini peralatan untuk masak, sana ada panci juga, nesting ya, buat masak sama buat masak nasi, masak air, segala macem cangkir, gelas, di sini semua nanti buka ini bisa naruh untuk kopi Nah, di sebelah kita buka dulu lacinya ini, ini adalah bahan bahan makanan ya, untuk masak ini, mie banyak ya, kayak mau jualan ini ada caos ya, caos ini talenan nah, ini beras ya, buat kita ngeliwet terus ini adalah nah, ini tempat bumbu ya nah, ini tempat bumbu ini komplit, nanti kita masak di sini nah, untuk laci bawahannya, ini adalah kompor oke nah, ini kompor sama gasnya nah, jadi nanti kita tinggal masak enak seperti ini ya nah oke, kita tutup lagi oke oke nah di sini juga ada bukaan dari atas jadi kalau lagi jalan kan dari sini nggak bisa dibuka jadi kita bukanya dari atas sini kita bisa ngambil misalkan sendok ataupun piring ya ini bisa ngambil dari atas, dari sini ya begitupun yang sebelahnya kita bisa ngambil makanan dari atas sini nah, ini cukup gampang nah, di sini ada tempat galon ini buat minum ya jadi, persiapan kita kemana-mana kita bawanya satu galon supaya cukup untuk persediaannya nah, ini untuk minum sekaligus buat masak nah, di sini nah, di sini ada kulbok ini, kulbok ini untuk kita naruh makanan yang biar nggak basi ya yang cepat saji ya, kita keluarin dulu untuk ember nah, ini lagi nyala ya kita bisa lihat nih lagi nyala kulboknya nah nah ini ya nah, di sini isinya banyak nih nggak cireng terus ada sosis juga nanti kalau mau naruh nugget juga bisa di sini minuman dingin biar nggak basi ini masih dingin kita kasih es biar tetap dingin ya jadi nggak basi untuk makanannya oke, kita tutup ini ember kecil ini adalah sabun untuk cuci piring oke nah, ini sabun kita untuk mandi ya sama untuk mandiin mobilnya juga nah, jadi ini yang di belakang ini nanti kita bisa lipat ya kalau kita mau tidur di sini kita bisa lipat ya, kita lihat di sini juga ada colokan ya kita lihat dari samping nah untuk yang jok kedua memang kita tidak dicopot ya kita cuma di lipat saja nanti kita bisa lipat seperti ini nah nah, sama dari sini bisa kelihatan ya nah, di sini kita ada colokan nih nah, kita lihat colokan nah ini colokan buat listrik ya ini colokan AC ya 220 dan ini DC USB ini 5V nah, ini kita ngambilnya dari inverter nah, kita siap inverter ini 1000W ya nah, inverter ini nanti kita sambungkan ke baterai aki yang kita naruhnya di sini jadi kalau kita pergi kemana-mana mobil dengan kondisi yang mati kita ada listrik bisa nyala oke nah, kita lihat untuk yang di dalam box sebelahnya nah, teman-teman untuk box yang sebelah ini ini isinya adalah peralatan oh ini peralatan tenda ya peralatan untuk camping di sini semuanya macam-macam nah, ini kita pakenya kasur pompa ya sampai kasur pompa di sini ada tenda playsheet hammock juga terus sleeping bag ada kursi di bawah ada meja ini karpet dan tidak lupa ini ada lampu ya lampu tenda ini lampu penerangan buat di luar ya jadi semua perlengkapan peralatan untuk camping tenda segala macam kita taruh di dalam box ini jadi ini cukup muat banyak ya cukup muat banyak oke, kita tutup lagi gimana kalau nanti kita mau tidur di atasnya nah ini kita tinggal lipat ya kita tinggal lipat nah ini sudah ada kita kasih papan ini papan kita taruh di sini untuk membantu kekuatan ya dari kursi ini ada dua nah seperti ini ya ini kita buka jadi nanti kita disini tinggal pasang kasur kasur pompa kasur ya kita tinggal tidur di sini jadi ini cukup fleksibel ya jadi enak kita lihat nanti penampakannya setelah dikasih kasur seperti apa oke jualan sampai jumpa dulu nah kasurnya pas banget ya nanti disini nanti kita alasin karpet kita alasin karpet kita akan pompa dulu kasihnya ya biar lebih mengembang pompanya manual ya lumayan capek jangan dipakai elektrik capek nah teman-teman ini kasur yang sudah kita pompa karena kita menggunakan kasur pompa jadi seperti ini penampakannya kalau tadi yang depan kursi tengah kita lipat kita pasang kasur untuk tidur jadi penampakannya seperti ini ini cukup untuk 2 orang nah tingginya tidak terlalu tinggi ya ini karena kasurnya cukup tebal ini lebih dari 10 atau 15 cm kalau teman-teman bisa menggunakan kasur lipat ataupun kasur yang lebih tipis ya kira-kira 5 cm ini cukup untuk ketinggian dari atap mobil ini oke teman-teman sekian untuk review camper van di mobil saya ini mudah-mudahan jadi inspirasi buat teman-teman yang ingin menjadikan tempat tidur berjalan di mobilnya terima kasih sebelumnya yang suka video ini silahkan di komen share dan subscribe terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati